Intro Menjalin tali silaturahmi di lingkungan keluarga besar Dinas Perhubungan Provinsi Papua baru-baru ini digelar halal bihalal 1435 Hijriah pada tanggal 11 Agustus dan dihadiri oleh Sekda Provinsi Papua Heridosinain. Halal bihalal keluarga besar Dinas Perhubungan Provinsi Papua diawali dengan pembacaan kalam ilahi oleh Safrial serta Sarit Tilawa oleh Hajah Suhartini dilanjutkan dengan siraman rohani dari Ustadz Haji Muhammad Nur SHI yang berpesan kepada seluruh umat muslim khususnya di jajaran keluarga besar Dinas Perhubungan Provinsi Papua agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara endaknya saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya dan tidak terdapat sifat iri dan dengki karena iri dan dengki merupakan penyakit umat manusia yang dapat merugikan diri sendiri. Manusia akan senantiasa ditimpa keseksanaan manusia akan senantiasa ditimpa kemalangan Aina ma thukifu' dimanapun ia berada baik ia ada di Jayapura dia ada di Papua, dia ada di luar Papua bahkan di luar negeri dia akan senantiasa merasakan yang namanya kemalangan keseksaraan, kehinaan Illa kecuali kata Allah memperbaiki dua hal artinya dalam ayat ini penekanan yang ingin disampaikan adalah kalau kita ingin terhindar dari keseksaraan kalau kita ingin terhindar dari kehinaan kalau kita ingin terhindar dari kemalangan atau dengan kata lain kalau kita ingin jadi sukses hidup dunia dan hidup di akhirat maka ada dua hal yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu Hablum min Allah dalam hidup ini kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah hubungan kita kepada Tuhan dan yang kedua dalam hidup ini kita juga harus memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia Halal bihalal ini juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Papua Heri Don Sinai yang berpesan kepada para karyawan dan karyawati Dinas Perhubungan Provinsi Papua agar senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan baik laut, udara, serta darat sehingga program-program pemerintah dalam membangun Papua di bidang infrastruktur dapat terrealisasi dengan baik dan untuk tahun anggaran 2014 ini pemerintah telah menyediakan dana sebesar 300 miliar untuk Dinas Perhubungan Provinsi Papua Jadi saya harap semua kita untuk sekali lagi tanggung jawab bagaimana harus gerak cepat limit waktu yang begitu relatif singkat sekali lagi jangan menjadi tantangan tapi bagaimana semuanya ini kita bisa lakukan kita bisa kemas dan endingnya menjadi satu hasil yang baik mengenai alokasi dana tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua telah melakukan berbagai tahapan terkait penggunaan dana pembangunan tersebut termasuk perbaikan bandara sentani dalam upaya peningkatan pelayanan penerbangan di Papua Dengan alokasi dana terbesar itu di bidang negara dan untuk kawasan dana terbesar itu ada di kawasan perhubungan yang kita kelola tahun ini itu yang diharapkan Dalam kesempatan acara halal-bialal bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua ini juga diserahkan SK Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua tahun anggaran 2014 oleh Sekda Provinsi Papua